Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai membuat sejumlah program untuk kembali meningkatkan industri pariwisata pasca pandemi. Menggandeng Bank Dunia, Kemenparekraf membuat program pengembangan dan pengakuan kompetensi SDM Pariwisata untuk menjamin tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata. Kemenparekraf bersama Bank Dunia meluncurkan program Certification of Tourism, Human Resource and Competition Based Standard atau Certifikasi Standar Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Pariwisata. Program ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di sektor pariwisata. Diharapkan peningkatan sumber daya manusia ini dapat menghadirkan pariwisata yang berkualitas bagi wisatawan. Kita bergerak sesuai dengan persetujuan Menteri-Menteri Pariwisata di ASEAN, itu sesuai dengan 32 job title dan 6 divisi, 6 division level. Dan itu terkait dengan hotel services dan travel services. Sertifikasi ini nantinya akan digeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi di kawasan destinasi pariwisata prioritas. Tim Liputan Ainews melaporkan.